Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan perdengarkan pendapat Hai daripada ya pendapat daripada Pak Agus Wijoyo ya ini general ini ya general Agus Wijoyo ini ya terkait masa ini Kepala Lemhanas Kota Lemhanas ya kita dengarkan dulu sama-sama kawan ya kita dengarkan sama-sama jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang sekarang enggak tidak rakyat punyanya presiden jadi konsep-konsep manunggal dengan rakyat tentara bersatu dengan rakyat itu sebetulnya konsep yang keliru ya jadi tentara tuh enggak 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 dekat dengan bukan punya rakyat jadi awalnya adalah tentara kan TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang kita belum punya negara jadi yang berjuang itu adalah rakyat dan rakyat menyatu itu bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu ada perjuangan politik sehingga terbagi-bagi atas Laskar Laskar jadi ada Laskar Hezbollah Laskar nasional gitu kan itu dijadikan satu jadi TNI jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik karena dia harus menyatukan politik nah waktu perang itu memang itu menyatu dengan rakyat waktu perang prinsip perang kerilya kan antara ikan dan air gitu tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka rakyat itu punyanya presiden rakyat itu punyanya yang eh yang dipilih oleh rakyat memenangkan bilpres pemilu kepala daerah presiden jadi rakyat itu lebih dekat dengan buho vifah daripada dengan Pak Panglima mengapa Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau ke rakyat juga kepada sumber daya sipil di masa damai TNI itu tidak punya kewenangan gitu itu adalah duifungsi gitu kalau duifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free reign oleh Pak Harto karena sudah percaya dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto maka dia diberikan free reign jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang sekarang enggak tidak rakyat itu punyanya presiden dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemandungan TNI rakyat itu untuk prajurit bukan untuk mabes ya bukan untuk institusi jadi artinya kalau rakyat even kalau sedang latihan haus minta air ya jangan bentak-bentak kalau misalnya mau memeriksa rumah penduduk jangan ditendang pintunya dirusak kalau mau lewat untuk menjaga perilaku tentara sebetulnya bukan dalam konsep monopoli rakyat bukan jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai nah seperti tadi Britain Junior ya itu itu sudah salah pengertian pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia keseliruannya karena merasa apa yang dilakukan itu justru bersama dengan rakyat gitu-gitu itu salah persepsi itu ya Mbak Binsyah kan mengurus-urus ngutak-ngutik masalah sipil sebetulnya tidak ada kewenangan untuk ngutak-ngutik urus-urusan sipil tapi praktiknya di lapangan karena konsep teritorial sangat dekat bukan hanya dengan pimpinan desa tapi juga dekat dengan keseharian dengan rakyat itu menjadi bagian dan seolah-olah itu dibenarkan memang tentara bersama rakyat tentara membela rakyat dan itu keliru sebetulnya keliru ya kemarin misalnya yang Mbak Binsyah itu ngetok-ngetok yaitu penduduk kan bagaimana kodam koramil tidak ada jangkauannya kewenangannya untuk menjangkau penduduk sipil karena buktinya KTP siapa yang bikin Kepak-kartu keluarga siapa yang bikin bukan panggam bukan dan rem nggak gila-gila lanjut ya saya lanjut kawan ya sebentar saya lanjut karena anda itu itu adalah aparat sipil itu nah ini kita belum belum percaya bahwa itu harus berubah nah sekarang ini orang kan males nih ada yang mempertahankan karena kepentingan ada yang males mikir karena itu dibilang kita itu males mikir maunya yang lama diikutin terus mungkin ada kenikmatan disitu yes mungkin ada kenyamanan disitu yes tapi untuk berubah tentu yang jadi korban siapa orang-orang yang tadi itu antar prajurit TNI dengan sapori karena pimpinannya semangat Hai nah itulah tadi kawan pendapat daripada General Agus juga General Agus ya ya Wijayanto nah disini beliau bilang ya bahwa rakyat bukan punya tentara ya dan rakyat adalah punyanya presiden atau gubernur bahwa tentara rakyat hanya berlaku di masa perang disini juga mungkin saya mau berpendapat sedikit ya oke lah Pak Agus ya General Agus ini gubernur limana sebelumnya ini ini doktrin sebagai tentara rakyat nggak bisa dilepas kawan karena apa kita ini beda dengan negara-negara lain Amerika itu merdeka menjadi negara itu bukan karena dia berjuang tapi dia adalah hadiah itu contoh Amerika pasti ini selalu selalu berpikir berkiblak ke Amerika Amerika dan sebagainya Indonesia ini beda ya dari kemerdekaan sahaja ini dari kemerdekaan kemerdekaan sahaja ini kita raih dengan perjuangan bukan hadiah dari Belanda bukan hadiah dari Jepang dan kita merdeka oke lah secara politik bukan hanya politik tapi memang juga berperang bukan hanya secara politik tapi bertempur kalau begini ceritanya kalau Pak Agus ceritanya begitu kembalikan aja ini ya no Indonesia kembali asal-usulnya yaitu menjadi bentuk kerajaan-kerajaan bentuk suku kalau cara berpikirnya begitu ya kan jangan sedikit-sedikit melihat yang yang anu eh seperti negara-negara kayak Amerika apa beda kita beda dengan mereka ya bagaimana cara berpikirnya Pak Agus ini ya jangan bisa perang saja baru rakyat dibilang tentang apa dengan dekat dengan TNI jangan sekarang ini kalau rakyat ini tidak menunggal dengan TNI tidak menunggal dengan rakyat ih kalau ada yang susupi rakyat ini kemudian terjadi bahasa ideologi ideologi seperti tahun 65 dan sebagainya terus bagaimana nah ini ini jadi pemikirannya Pak Agus kadang-kadang turut balik-balik dengan pikiran saya juga oke lah kawan ya bagaimana dengan pendapat saudara kerajaan Indonesia terkait apa disampaikan oleh eh Pak General Agus ya Gubernur Lemanas silahkan berikan masukan tanggapan tapi saya juga berpesan disini kawan sekali lagi selalu saya berpesan dimana-mana agar pada saat menyampaikan pendapat ya tolong hindari kata-kata yang bersifat hinaan cacian makian ya merendahkan meramekan hindari kawannya disaat menyampaikan pendapat ini aja kawan ya tetap ya TNI bersama rakyat itu jangan dipisah jangan ya demikian kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh